Berjalan apa sesuai dengan schedule? Jadi kayak apapun yang secara mistis dibilang itu enggak sih? Enggak sih, kita di lokasi enggak ada. Memang ceritanya memang ada berbau mistis, ada berbau horror, tapi selama pengerjaan itu enggak ada sama sekali. Semuanya lancar kok. Tapi ya memang si pemberani ini mungkin menginati cerita liat. Hal-hal yang terjadi di sekitar. Karena begitu ngeliat ada sesuatu yang kayaknya gelap dikit, lebih baik enggak ke sana. Lebih baik enggak ke sana, nyari tempat samai lagi gitu. Lekasnya di mana sih pada saat syutingnya? Kita masih di Jakarta kalau syutingnya. Jadi semua pengambilan gambarnya itu aku dapetnya full Jakarta. Tadi kan dibilangnya bukannya pucat sama mama atas memang back up yang seperti itu atau pembawaan dirimu yang... Mungkin ini kali ya, maksudnya mama. Kayak mama bilang aku kayak orang hamil beneran, karena aku sendiri pun enggak pernah ngelepas hamil-hamilannya aku gitu. Selama dari awal aku udah dateng ke set, sampai selesai syuting itu enggak pernah aku lepas. Biar aku tahu rasanya tuh gimana sih kalau orang hamil panasnya gitu kan. terus gaya jalannya kayak apa, jadi emang aku juga sambil pelajarin sih gitu. Kalau bebannya berapa tuh? Mungkin si hamil-hamilannya itu? Enggak hafal, eh. Enggak hafal tapi lumayan berat sih. Karena memang dibuat... Seril mungkin. Seril mungkin. Iya. Dimas kapok nggak di main horror lagi? Kalau misalnya itu kan tadi katanya bilang keberani. Oh iya. Kalau misalnya itu udah tawar. Gimana ya, itu pertanyaannya sulit juga buat saya ya. Karena awalnya saya kan bakal dari sinopsis dan skenario-nya, begitu saya tertarik, saya langsung, oh iya, saya mau nih ikut terjun di sini. Untuk kedepannya, saya enggak menutup kemungkinan untuk katakan tidak gitu. Untuk ya apa enggaknya saya terbuka gitu. Tinggal tergantung memang di saat itu saya berani apa enggak gitu. Sebenarnya lebih karena itu sih kalau saya kan. Kan saya kan sih berani ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari GRID.